Apa itu, Kuali Sembilan Naga? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak terlalu yakin, sepertinya Longmi sedang berkelahi dengan seseorang. Apa, siapa yang berani-berani? Pada saat yang sama, keributan besar yang datang dari wilayah Klan Suci Berdarah Naga telah menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Di puncak gunung yang megah, sembilan siluet naga besar tampak seperti binatang buas yang dipanggil dari zaman kuno. Dari jauh tampak seperti sembilan pilar yang menopang langit. Itu sangat megah dan mendominasi. Kuali kuno yang seperti gunung ditutupi dengan tanda cahaya yang menyala-nyala, dan ada lubang hitam di bagian bawahnya. Henner, kamu tidak bisa, Longzhan berteriak ketakutan. Salah satu putranya sudah dalam bahaya, dan dia tidak bisa melihat putranya yang lain jatuh ke dalam perangkap Longmi. Namun, sebelum Longzhan selesai berbicara, sosok Chuhen langsung melesat ke depan. Menggambar bayangan berwarna ungu di langit, dia memasuki kuali sembilan naga tanpa ragu sedikitpun. Berdengung. Saat Chuhen memasuki kuali sembilan naga, lubang di bagian bawah langsung tertutup. Hahaha, bodoh sekali, Longmi tertawa meremehkan. Tetaplah di sana selama sisa hidupmu. Menyelesaikan kata-katanya, Longmi menyatukan kedua telapak tangannya dan pupil metaliknya berkedip dengan cahaya yang tajam. Penindasan jiwa sembilan naga, segel. Mengaum. Mengaum. Dalam sekejap, sembilan siluet naga ganas yang muncul di langit mengeluarkan raungan panjang. Kemudian, di bawah kendali Longmi, sembilan siluet naga menukik menuju kuali besar. Kuali besar itu meletus dengan api merah dan sembilan siluet naga itu seperti pusaran cahaya yang memasuki sarang mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Getaran hebat menyebar ke segala arah saat sembilan siluet naga berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki kuali. Walsh, lingkaran gelombang cahaya yang besar menyebar ke segala arah, dan sembilan pola jiwa naga yang hidup dan hidup muncul di permukaan kuali gelap. Pada saat yang sama, nyala api yang memenuhi langit dan bumi dengan cepat menyusut. Kuali sembilan naga bagaikan segel yang sangat kuat dan terus melayang di udara. Melihat pemandangan ini, hati Longzhan dan Su Yurong tiba-tiba tenggelam ke dasar. Li Wuxiang mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah itu Cu Hen tadi? Orang-orang yang tersebar dan duduk dalam kegelapan di kejauhan agak terkejut. Saya kira demikian. Sudah berakhir, dia disegel di kuali sembilan naga oleh kekuatan jiwa naga. Tidak mungkin dia bisa keluar. Pemusnahan panjang klan suci Dragon Blood berdiri di udara, menatap Longzhan dan Li Wuxiang dengan jijik. Huh, dia mencibir. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya lagi dan mengambil kuali sembilan naga yang melayang di udara. Melihat kuali yang menyusut dengan cepat, wajah Su Yurong pucat. Dia buru-buru menatap Li Wuxiang. Senior, tolong selamatkan mereka. Li Wuxiang mengerutkan kening, dan cahaya ungu berkedip di matanya. Meskipun dia tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan konvensi ras suci mengingat statusnya, dia tidak bisa terlalu diganggu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagian dalam kuali sembilan naga sebenarnya memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Jantung semua orang berdetak kencang. Alis Long Annihilation juga berkerut. Dia segera mempercepat kecepatan mengambil kuali sembilan naga. Namun, ketika kuali sembilan naga berjarak kurang dari 10 meter dari kembali ke tangan Long Annihilation, sembilan bayangan naga di kuali bersinar dengan ritme yang tidak nyaman. Kemudian, badan kuali yang stabil mulai bergetar hebat. Berdengung. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di langit di depan Long Annihilation, riak mimpi muncul di angkasa. Lingkaran riak perlahan menyebar. Kemudian, seperti pantulan air yang telah diremukkan, dikumpulkan dan disembuhkan. Dua sosok tiba-tiba muncul dari ruang terdistorsi. Ini. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini tercengang. Orang-orang dari klan Suci Dragon Blood bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin? Teknik itu adalah. Mo King Li, yang bergegas mendekat, juga jelas terkejut. King Yang, Chu Hen, Su Yu Rong sangat terkejut. Mata Long San dan Li Wuxiang berkedip karena emosi. Di langit, Chu Hen, yang tubuhnya berkedip-kedip dengan petir ungu, memegang lengan Long King Yang. Wajahnya pucat, dan ada banyak bekas luka bakar di tubuhnya. Dia terlihat sangat lemah. Mereka benar-benar berhasil kabur. Pemusnahan panjang terkejut, ragu, dan marah. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia samar-samar merasa bahwa teknik tadi agak familiar. Selain keterkejutan dan kemarahan, Long Anilation tidak ingin memikirkan hal lain. Dia harus membunuh orang di depannya. Huff, tidak peduli apa yang kamu mampu lakukan hari ini, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa kembali. Angin dingin bertiup, dan gelombang udara melonjak ke langit. Dalam sekejap, aura jiwa naga yang melonjak dan mengamuk meletus dari tubuh Long Annihilation seperti tsunami primordial yang tak terkendali. Mengaum. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dari tenggorokannya. Kemudian, tubuh kekar Dragon Annihilation mulai berputar dengan cara yang sangat aneh. Tulangnya sepertinya terkilir. Pupil metaliknya menjadi vertikal seperti buaya, dan sisik padat tumbuh di sekujur tubuhnya. Kepala, badan, dan anggota tubuhnya menjadi lebih panjang. Transformasi naga darah ilahi. Teriak pemusnahan panjang. Ledakan. Aura menakutkan dan ganas menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan kaget semua orang, Long Annihilation segera berubah menjadi raksasa yang tingginya ribuan kaki. Cakar naganya yang tajam seperti cakar melengkung, dan sisiknya yang berwarna merah tua padat dan berkilau. Sepasang sayap naga merah terbentang, langsung memicu gelombang panas yang menyengat. Menghilang. Pemusnahan panjang, yang telah berubah menjadi naga, meraung dengan marah. Kemudian, dia membuka mulutnya yang dipenuhi gigi panjang dan tajam, dan meludahkan bola magma jadi bol merah. Bola giyok magma, yang seukuran rumah, seperti awan terbakar mengerikan yang melintasi langit. Kemana pun ia pergi, ruang angkasa akan terbakar dan hancur. Long King Yang merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam serangan lawan. Ekspresi Cu Hen sedikit berubah, dan dia segera mengeluarkan kekuatan telapak tangan lembut yang mendorong Long King Yang menuju Long San dan yang lainnya. Li Wuxiang buru-buru menangkap Long King Yang dalam pelukannya. King Yang, Su Yurong dan Long San juga buru-buru mengelilinginya. Pada saat yang sama, bola magma jadi bol yang memancarkan kekuatan mengamuk yang mengerikan telah tiba di depan Cu Hen. Itu tidak bisa dihindari. Mata Cu Hen menyipit, dan delapan titik hitam muncul di kedalaman pupil ungu iblisnya. Memekik. Gelombang udara yang tajam bergetar dan tumpang tindih. Bersama dengan delapan titik hitam di kedalaman pupilnya, mereka berputar dengan cepat. Satu demi satu, berkas cahaya ungu dengan cepat terjalin di sekitar tubuh Cu Hen seperti badai yang berputar. Suara mendesing. Aura Vingot yang luar biasa menyapu ke segala arah, dan roh iblis raksasa yang tampak seperti dewa iblis segera melindungi Cu Hen. Kemudian, roh iblis Nirvana menyilangkan tangannya di depan tubuhnya dan dengan paksa memblokir magma bol jade yang akan meledak ke arahnya. Bang! Percikan api meledak, dan gelombang panas membubung ke langit. Hujan bola giok magma yang tiada henti terbang ke langit, menerangi langit malam dan menerangi pegunungan dan lembah di sekitarnya. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi menyapu seluruhnya, dan banyak bangunan di puncak raksasa di bawahnya runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Sebuah kekuatan yang luar biasa runtuh. Roh iblis Nirvana yang melindungi Cu Hen didorong mundur ratusan meter oleh kekuatan yang menakutkan. Bersenandung. Namun, saat itu memblokir serangan Long Anihilation, kekuatan yang kuat berdenyut di mata roh iblis Nirvana yang seperti dewa iblis. Detik berikutnya, aliran udara dingin menyerang Long Anihilation, yang telah berubah menjadi naga. Saat ruang berputar dan bergetar, bola api ungu menumpuk seperti tsunami, langsung menenggelamkan tubuh besar Long Anihilation. Holy Demon Flame of Desolation seperti racun yang dengan cepat melilit tubuh Long Anihilation. Dalam sekejap mata, Long Anihilation berubah menjadi naga api, ungu yang ganas. Namun, Long Anihilation sepertinya tidak peduli. Bukan saja dia tidak panik, dia bahkan mengejek, kamu terlalu naif. Aku juga memiliki tubuh suci darah naga level 8. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan sisik nagaku hanya dengan api kehancuran iblis sucimu. Darah naga tingkat 8. Mata iblis bintang 8. Kekuatan batas garis keturunan pada level yang sama. Meskipun Holy Demon Flame of Desolation sangat mematikan, armor sisik naga bisa dikatakan sebagai pertahanan super di antara 10 klan suci terkuat. Kembali ke kota Mang, Chu Hen bertarung dengan kapten penjaga klan suci darah naga, Wu Hui. Saat itu, dia mengandalkan kekuatan desolates dari kekuatan Shen Luo untuk melemahkan sisik naga lawannya. Namun, bagian dari kekuatan desolates yang dikendalikan Chu Hen secara alami tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada penghancuran panjang klan suci darah naga tingkat 8. Hanya batas garis keturunan klan suci di hutan belantara besar yang bisa memberikan efek apapun. Melihat dari jauh, Long Annihilation bermandikan api, dan auranya tidak melemah sama sekali. Namun, saat lawannya selesai berbicara, Chu Hen, yang bersembunyi di dalam roh iblis nirwana, bergerak dan mendarat dengan kuat di bahu roh iblis. Setelah itu, jauh di dalam mata Chu Hen, ada aura yang benar-benar berbeda dari aura mata iblis. Di kedalaman mata ungu yang mempesona itu, seberkas cahaya keemasan suci bersinar dengan tenang. Wuss! Setelah itu, dengan Long Annihilation sebagai pusatnya, badai emas menyala muncul di udara sekitar dalam keadaan yang sangat aneh. Ini adalah, Li Wuxiang, yang berada di luar pertempuran, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Beberapa kata yang berhubungan dengan Holy Demon Flame of Desolation tiba-tiba muncul di benaknya. Api Jiwa Surga Empire, 1642, Mengaum. Badai api emas tiba-tiba meletus di sekitar Long Annihilation, yang diselimuti oleh api setan suci berwarna ungu. Itu di luar dugaan semua orang. Bahkan Long Annihilation, yang telah berubah menjadi naga, tertangkap basah. Ini. Tanpa berpikir panjang, api emas langsung melilit tubuh Long Annihilation dan terjalin dengan api iblis ungu. Dua api mendominasi dengan warna berbeda, satu emas dan satu ungu, saling tumpang tindih, dan ada juga pilar petir yang keras dan gelisah bercampur di dalamnya. Mengaum. Pemusnahan panjang, yang berpuas diri dan menghina beberapa saat yang lalu, jelas jauh lebih gila sekarang. Dia menggeliat tubuh naganya yang besar dan menari di langit seperti naga api, berjuang keras. Itu. Di kejauhan, kerumunan tersebar yang tertarik ke sini memandang Long Annihilation, yang terjerat oleh dua warna berbeda, dengan kaget. Mungkinkah itu kaisar api jiwa surgawi yang berkobar? Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Itu adalah mata iblis, bukan mata dewa. Bagaimana bisa kaisar membara api jiwa surgawi? Perhatikan baik-baik, itu persis sama dengan kekuatan yang dikendalikan Nona Bai Kiyanyu hari ini. Itu hanya imajinasimu. Tentu saja, sangat mustahil. Itu tidak mungkin kaisar api jiwa surgawi yang berkobar. Bagaimana seseorang dengan sepasang mata iblis bisa menggunakan kekuatan mata dewa? Apakah percaya itu? Tidak ada yang akan mempercayainya. Api iblis ungu adalah yang utama, dan api emas adalah pendukungnya. Bada yang memancarkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya menjadi semakin hebat. Dalam sekejap, ia melahap tubuh Long Annihilation. Tidak peduli berapa lama Annihilation berjuang, dua api yang mendominasi masih menempel di tubuhnya, terus-menerus membakar armor skala naganya. Sisik naga merah tua di permukaannya sebenarnya terdistorsi oleh panas. Mengaum. Tiba-tiba, aura kekerasan dari sembilan naga meletus dari tubuh Long Annihilation. Api emas keungguan yang menempel di tubuhnya didorong mundur sedikit. Dia keluar dari badai yang berkobar seperti binatang buas yang tiada taranya dan membuka mulutnya yang ganas sekali lagi. Bajingan kecil, aku akan mengambil nyawamu. Kata-katanya yang penuh kemarahan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Pemusnahan naga pasti terasa sangat tidak nyaman terpanggang oleh dua api yang menakutkan. Berdengung. Aliran kekuatan jiwa naga yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di mulut naga raksasa seperti aliran magma. Mati. Pemusnahan naga meraung. Suara mendesing. Siu. Ditemani oleh serangkaian ruang yang terdistorsi dan bergetar, lebih dari selusin bola magma merah besar diludahkan dari mulut pembunuh naga. Gelombang demi gelombang udara yang panas dan kuat terseret keluar dari kehampaan. Banyak magma bol jade seperti meteorit merah menakutkan yang bergesekan dengan atmosfer. Itu terjadi secara tiba-tiba dan mengancam. Chu Hen. Di luar medan perang, Su Yu Rong, Long Zhan, Li Wu Sang, dan Mo King Li semuanya memasang ekspresi serius. Mereka yang memiliki tubuh suci darah naga tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang mengerikan, tetapi mereka juga memiliki kekuatan ledakan. Saat ini, dia tidak bisa lagi memperlakukan penghancur naga sebagai manusia. Pihak lain benar-benar seekor naga raksasa. Serangan yang sangat ganas dan menakutkan dengan cepat berkembang ke arah ini. Gelombang angin yang sangat dingin bisa dikatakan merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Cahaya dingin muncul di mata Chu Hen. Sambil berpikir, roh iblis nirvan di bawahnya menyerang selusin bola magma. Apa yang dia lakukan? Bahkan roh iblis nirvanik mata iblis bintang delapan tidak dapat menahan kerusakan sebesar itu, kan? Dia terlalu ceroboh. Penonton di kejauhan kaget. Pada saat ini, Chu Hen, yang berada di bahu nirvanik dimenspirit, melompat ke udara dan mundur. Pada saat berikutnya, magma boljade yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerang tubuh lapis baja besar nirvanik dimenspirit. Bang! Ledakan! Ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat segera meledak di langit. Satu demi satu, gelombang kejut yang dahsyat dan kacau meledak seperti percikan api yang menyilaukan. Magma panas yang mendidih mengalir sembarangan ke langit, seperti aliran deras yang menerobos bendungan, menyapu ke segala arah. Lapisan puncak gunung rata dengan tanah oleh gelombang kejut yang dahsyat. Di bawah, kediaman klan suci darah naga berada dalam kondisi hancur. Di bawah tatapan kaget orang banyak. Roh iblis nirvan, yang seperti dewa iblis kuno, langsung ditelan oleh serangan meteorit yang berturut-turut. Gelombang udara melonjak ke langit seperti badai. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Pemusnahan naga, yang memancarkan keganasan tak terbatas, meraung. Di atas kepalanya, awan gelap melonjak dan badai berkumpul. Itu sangat megah. Aura yang sangat kuat. Para penonton di kejauhan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Benar saja, jenius terkuat dari klan suci darah naga. Kekuatan pemusnahan naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kun guntur dari klan suci guntur. Namun, di detik berikutnya, aura pedang tajam yang menyapu sekeliling tiba-tiba menyelimuti mereka. Hati setiap orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut. Gemuruh. Chuhen berdiri dengan bangga di langit di atas pemusnahan naga. Badai aura pedang yang kacau memadat menjadi sosok asura setinggi seribu meter di belakangnya. Cahaya biru cemerlang berkedip-kedip, dan aura dingin menyebar ke segala arah. Ini. Li Wu Xiang, Long Zhan, dan anggota klan suci darah naga lainnya semuanya memucat. Ekspresi Chuhen acu tak acu saat dia melambaikan pedang pencarian tanpa bentuk di tangannya. Sosok asura raksasa di belakangnya juga mengayunkan pedang raksasa pilar langit. Bersamaan dengan letusan cahaya biru yang berkumpul pada pedang raksasa itu, sinar cahaya destruktif yang tak terhitung jumlahnya menyerang pemusnahan naga di depan mereka. Berturut-turut, pedang tak terbatas. Suara mendesing. Puluhan ribu rune pedang aurora bertahan seperti sayap bayangan saat bayangan asura menebas dari langit, menyapu kekuatan mengerikan saat menembus tubuh besar Long Annihilation yang memancarkan aura ganas. Boom! Seperti pedang petir yang menembus langit, momentum pilar pedang yang menakutkan itu mampu menekan gunung dan sungai. Pupil vertikal ganas Dragon Annihilation dengan cepat memantulkan cahaya yang menyilaukan. Ditemani badai dahsyat, lingkaran gelombang pedang biru melonjak ke langit. Pemusnahan naga sepertinya telah terkena kekuatan yang sangat besar, dan sisik di punggungnya meledak berkeping-keping. Serangkaian darah menari-nari di udara saat dia jatuh lurus ke bawah. Semua orang kaget. Gerakan pedang yang tajam. Pertahanan Dragon Annihilation terlalu kuat. Lihat, hanya sebagian kecil sisiknya yang hancur. Meskipun pedang ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit, pedang ini tidak melukai pemusnahan naga sama sekali. Namun, saat pemusnahan naga hendak menabrak puncak raksasa di bawah, kilatan petir melintas di udara. Sebuah hantu melintas, dan cahaya mengambang melintas. Chou Hen sebenarnya muncul di bawah Dragon Annihilation terlebih dahulu. Kecepatan yang sangat cepat. Semua orang kembali tercengang. Chou Hen, yang muncul di bawah pemusnahan naga, memiliki cahaya biru aneh yang berkedip-kedip di matanya. Di telapak tangan kanannya, bola-bola giyok energi elemental cahaya biru dengan cepat mengembun. Kedua, keberuntungan tanpa batas. Bang! Dengan ledakan yang keras, tanah di puncak raksasa di bawahnya tenggelam dengan cepat, dan ribuan batu langsung berubah menjadi bubuk. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Dengan Chou Hen dan pemusnahan naga sebagai pusatnya, bola gelombang cahaya biru seperti lingkaran cahaya ilahi yang mempesona yang meledak seperti bintang. Ruang di mana keduanya segera terdistorsi dan terkoyak, dan tekanan serta kekuatan robek yang sangat menakutkan berdampak pada pemusnahan naga. Mengaum! Bersamaan dengan raungan yang keras, sisik-sisik yang patah berceceran sembarangan. Sisik naga merah tua di tubuh besar Dragon Annihilation terdistorsi dan retak hingga ekstrim. Bang! Saat darah berceceran, sisik naga di tubuh naga setinggi 10.000 meter itu retak satu demi satu, dan dagingnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Di bawah tatapan kaget semua orang, pemusnahan naga dengan cepat dipukul kembali ke bentuk aslinya. Energi jiwa naga secara langsung ditekan dan dihancurkan. Terlebih lagi, dampak kekerasannya menyebabkan Dragon Annihilation terlempar ke langit ke arah yang berlawanan lagi. Pemusnahan naga, yang telah kembali ke bentuk manusianya, terkejut dan marah, dan matanya hampir menyemburkan api. Huff, jangan mengira kamu menang begitu saja. Setelah mengatakan itu, energi jiwa naga yang lebih melonjak meletus, dan tubuh pemusnahan naga sekali lagi diselimuti oleh cahaya merah seperti badai magma. Namun, pada saat yang sama. Pancaran cahaya biru cemerlang yang mengalir ke sungai surgawi mekar ke segala arah. Wey! Tampaknya ada dewa kuno yang bernyanyi dengan lembut di sembilan langit dan bumi. Detik berikutnya, dua patung batu raksasa yang berkelap-kelip dengan puluhan ribu rune kuno misterius muncul di sisi kiri dan kanan Dragon Annihilation. Dari kiri dan kanan patung batu, mereka mengulurkan tangan seperti dewa yang menutupi langit dan menyerang pemusnahan naga dari kedua sisi. Kilatan dingin melintas di mata Cuhan, dan dia berteriak dengan dingin, penciptaan berturut-turut. Telapak penciptaan. 1643. Tiga, telapak penciptaan. Bersenandung. Seolah-olah dewa sedang bernyanyi, dan aliran udara yang mengamuk berkumpul seperti badai. Patung batu yang mengjulang tinggi itu seperti dewa perang kuno yang mengulurkan tangannya untuk menyerang. Tangan besar itu menutupi langit, dan auranya dapat menghancurkan bintang-bintang dan membelah langit, menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. Aura telapak tangan yang menakutkan dengan cepat mendorong ke depan dari kiri dan kanan, seolah-olah itu berasal dari teknik penyegelan Vingot Kuno. Aura jiwa naga yang kuat di luar tubuh pemusnahan naga terus-menerus dihancurkan, dan telapak tangan raksasa menakutkan yang menyerang seperti dua gunung yang menyatu. Bersenandung. Gelombang ki yang kuat dan kuat segera menyebar ke segala arah dalam kehampaan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Dragon Destroyer langsung ditutup oleh tangan raksasa itu. Penciptaan tiga kali lipat. Pedang tak terbatas dimulai sebagai sebuah serangan. Penciptaan tak terbatas menerobos baju besi. Kemudian, diakhiri dengan penyegelan Palem of Creation. Koneksi seluruh skill tepat, itu dilakukan sekaligus, bisa dikatakan sempurna. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk pulih dari keterkejutannya. Pupil Umu Cuhan, yang memancarkan aura iblis, sekali lagi melepaskan fluktuasi energi yang sangat kuat. Mata iblis bintang delapan, bilah kehidupan. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, seberkas cahaya umu tiba-tiba muncul di langit. Setiap pancaran cahaya seperti duri tajam, berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, paku umu besar yang mengalir dengan cahaya indah berputar dengan segudang niat membunuh yang padat, dan menyerang serangan gabungan telapak penciptaan dari segala arah dengan momentum untuk kembali ke asalnya. Merasa. Suara mendesing. Suara rentetan senjata tajam yang merobek aliran udara menyengat gendang telinga semua orang. Di bawah tatapan kaget dari klan suci darah naga dan para penonton dalam kegelapan, duri cahaya umu langsung menembus dua telapak tangan raksasa. Itu berantakan. Itu naik dan turun secara diagonal. Duri umu muda yang tak terhitung jumlahnya menembus kiri dan kanan telapak tangan seperti paku panjang. Hati semua orang berdebar-debar. Kemudian, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari tengah telapak tangan raksasa. Bang! Badai menumpuk dan bercampur satu sama lain. Sinar cahaya kacau muncul dari dalam, dan tangan iblis yang menutupi langit berubah menjadi ratusan juta bayangan cahaya yang menghilang ke segala arah. Hujan darah terus-menerus menari-nari di langit di atas, dan sosok dalam keadaan menyedihkan, yang seluruh tubuhnya tertusuk duri umu muda berada di ambang kehancuran. Wajah suku suci darah naga menjadi pucat karena ketakutan. Kakak senior penghancur naga. Para penonton mau tidak mau menghirup udara dingin. Pemusnahan naga berlumuran darah. Cahaya ungu yang menembus tubuhnya membuatnya tampak seperti landak. Aura jiwa naga yang tersebar bergoyang sembarangan, dan sulit untuk dikumpulkan. Lengannya yang gemetar mengepal. Pembuluh darah di lengannya menonjol, dan mata metaliknya menajam. Ah! Bersamaan dengan raungan yang dahsyat, ledakan yang tumpul terdengar. Lingkaran besar api ungu menumpuk dan menyebar dari tubuhnya, menghancurkan banyak duri ringan yang menutupi tubuhnya. Tapi ketika semua orang mengira Longmi masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, lapisan es tipis diam-diam menyebar di belakang Longmi. Perjuangan terakhir. Ketika suara acu tak acu memasuki telinga mereka, ada rasa dingin yang meresap ke dalam jiwa mereka. Hati Longmi bergetar. Begitu dia selesai berbicara, Chuhen mengulurkan satu telapak tangan dan jari-jarinya berubah menjadi cakar, langsung meraih bagian belakang leher Longmi. Kemudian, dia meledak dengan kecepatan yang kuat dan terjun menuju halaman di bawah. Bang! Halaman yang sudah dalam keadaan hancur tiba-tiba amruk membentuk kawah besar. Uing-puing yang terlempar meledak seperti segerombolan belalang menutupi langit dan bumi. Asap dan debu memenuhi udara, menari-nari di udara. Pada saat ini, penghancur naga yang tinggi dan perkasa itu seperti anak ayam kecil yang digenggam rat di telapak tangan Chuhen. Chuhen berdiri di belakang Longmi. Di sisi lain, Longmi menghadapi Longsan, Liu Xiang, dan yang lainnya. Kamu harus mengatakan sesuatu kepadaku, Pamansan, kan? Kata Chuhen ringan. Semua orang terkejut. Longsan juga tercengang. Haha, bibir Longmi melengkung membentuk seringai sinis. Apa yang ingin Anda katakan? Mohon pengampunannya, hahaha. Bang! Suara teredam yang berat sekali lagi mengejutkan gendang telinga semua orang. Bersamaan dengan debu di tanah, tawa Longmi tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh jeritan yang melengking. Ah! Dalam sekejap, setiap orang yang menyaksikan adegan ini mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Chuhen menendang tempurung lutut Longmi dengan keras. Lutut Longmi langsung berlutut di tanah dan tempurung lututnya langsung hancur oleh kekuatan yang sangat besar. Darah merah tua mengalir di lutut Longmi. Kemudian, dia berlutut di depan Longsan dengan sikap rendah. Wajahnya berkerut karena rasa sakit yang luar biasa. Ratapan yang nyaring dan jelas membuat hati semua orang bergetar. Saat putranya dalam kesulitan, sang ayah memohon belas kasihan. Ketika sang ayah dipermalukan, sang anak ingin membalas dendam. Belum lama ini, Longsan masih berlutut di depan Longmi, merasa terhina. Dan sekarang, lutut Longmi dipatahkan oleh Chuhen, memaksanya untuk berlutut. Ini adalah penghinaan yang dialami Longsan. Pada saat ini, Chuhen membalas dengan penuh minat. Selain itu, metodenya sangat kejam, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Melihat Longmi yang tempurung lututnya patah, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang dari klan Suci Darah Naga sangat terkejut hingga wajah mereka berubah pucat. Melihat punggung Chuhen yang dingin, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Adegan pembunuhan Lei Kun di depan umum pada siang hari masih terpatri jelas di benak mereka. Dalam sekejap mata, bahkan Longmi pun jatuh ke tangannya. Setiap orang yang menyaksikan ini diam-diam gemetar. Seberapa kuatkah kuda hitam yang telah membantai jalan keluar dari hutan jenius? Ah! Pemusnahan naga mengeluarkan raungan yang dalam dari tenggorokannya. Wajahnya, yang sudah berlumuran darah, kini berubah bentuk dan sangat mengerikan. Jari-jari tangan kanan Chuhen seperti kait yang tertanam di belakang leher Longmi. Sepertinya kita tidak akan bertemu lagi di final. Ekspresi Longmi berubah drastis dan matanya dipenuhi ketakutan. Hener, jangan Longsan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Meskipun Chuhen telah menyerang Longmi sebagai kontestan, itu dilakukan secara pribadi dan bukan di kompetisi. Jika dia membunuh Longmi, tidak ada jaminan bahwa klan suci darah naga tidak akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Longking yang telah diselamatkan. Terlebih lagi, penghinaan yang diderita Longsan telah terbayar. Tidak perlu menyerburuk hubungan kedua klan. Bagaimanapun, klan suci mata iblis tidak lagi seperti dulu. Li Wuxiang, yang mendukung Longking yang, juga memandang Chuhen dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Karena penghinaan yang dialami klan suci mata iblis langit dan Longsan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa permusuhan Chuhen semakin meningkat. Ini bukanlah hal yang baik. Mendengar kata-kata Longsan, tatapan dingin Chuhen perlahan melembut. Kemudian, dia berkata dengan jelas, aku mungkin tidak akan bertemu denganmu lagi besok. Mohon maafkan aku, klan suci darah naga akan berhenti di sini. Suara mendesing. Klan suci darah naga akan berhenti di sini. Itu adalah pukulan paling langsung dan terberat. Saat Chuhen melepaskan pemusnahan naga, seluruh tubuh yang terakhir layu. Setelah itu, kepalanya terjatuh ke depan, dan seluruh tubuhnya terjatuh. Klan suci darah naga sudah dalam keadaan linglung. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Dampak selanjutnya membuat mereka tidak berani maju membantu Dragon Destroyer. Chuhen bahkan tidak melihat ke arah Longmi saat dia mengikuti Longsan kembali ke sisi Li Wuxiang dan Su Yurong. Kakak, bagaimana kabarnya? Chuhen bertanya. Li Wuxiang menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Chuhen menghela nafas lega. Ayo pergi. Kemudian, Chuhen, Longsan, dan sisanya pergi bersama Longkingyang yang tidak sadarkan diri. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh dalam kegelapan juga berpencar satu demi satu sambil gemetar ketakutan. Itu terletak di aliran pegunungan terpencil dan tidak berpenghuni di barat. Sepasang mata bunga persik Baikiyanyu yang cerah dan indah memandang semua yang baru saja terjadi di depannya dengan ekspresi yang sedikit rumit. Aku bertanya-tanya mengapa kekuatan mata begitu melemah. Kembali ke klan separoh api langit sayap suci. Mau Qingli telah dipaksa oleh ayahnya untuk mengambil salah satu mata iblis Chuhen. Baikiyanyu kemudian mengalihkan pandangan White Tyrk ke Chuhen. Kemudian, ketika Chuhen mengambil mata iblis dan melepaskan mata White Tyrk, Baikiyanyu menyadari bahwa kekuatan mata dewa telah menurun secara signifikan. Seolah-olah itu telah dicuri, tanpa disadari. Karena penurunan kekuatan, Baikiyanyu mengikuti keinginan Chuhen dan meminjamkan mata dewa kepada Mau Qingli untuk digunakan. Belakangan, Baikiyanyu menduga bahwa Chuhen telah menyerap sebagian kekuatan mata White Tyrk. Sekarang, tebakan itu telah terkonfirmasi. Garis keturunan klan Chaos sangat kuat. Baikiyanyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Baikiyanyu berbalik hendak pergi. Namun, pada saat ini, sosok cantik dengan aura dingin dan arogan tiba-tiba menghalangi jalan Baikiyanyu. Huff, kita bertemu lagi, nona Bai. Suara sembrono itu dipenuhi dengan ejekan. Baikiyanyu mengangkat matanya, wajah cantiknya masih tenang. Apa masalahnya? Anda sudah lama bersama saya, Yang Mulia Lu Yuzi. Bagaimana menurutmu? Lu Yuzi mencibir. Dengan membalikan tangannya, bayangan pedang tajam segera menerangi langit malam. 1644 Bang! Gelombang kejut energi kekerasan yang singkat dan cepat menyapu aliran gunung. Batuan beterbangan ke udara, dan air terjun mengalir mundur. Getaran kuat melanda aliran gunung, tapi semuanya kembali normal dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Setiap orang yang telah berpencar dari area aktivitas klan Naga Suci melihat ke arah lain dengan bingung. Seharusnya baik-baik saja. Iya, ayo pergi. Konferensi klan Suci penuh kejutan. Keributan itu terlalu singkat, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Selain itu, semua orang belum pulih dari keterkejutan yang disebabkan oleh pertarungan antara Chuhen dan Dragon Destroyer, jadi tidak ada yang ingin pergi ke tempat lain untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di tebing di sebelah selatan aliran gunung, banyak celah yang kedalamannya lebih dari satu kilometer menutupi sekeliling dinding batu seperti jaring laba-laba besar yang menyebar secara sembarangan. Pada saat ini, sosok ramping dan cantik tiada taraf membelakangi orang lain dengan tenang. Lu Yuzi, salah satu dari tiga petinggi klan Suci Samsara, sedang duduk di tanah tanpa daya. Dia memegang pedang panjangnya, dan wajah pucatnya tidak lagi sedingin dan sombong seperti sebelumnya. Anda. Lu Yuzi menatap punggung Bai Kiyanyu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawan. Bai Kiyanyu sedikit memiringkan tubuhnya. Profil sampingnya yang halus terlihat indah di bawah cahaya kemasan yang lembut. Dia melirik Lu Yuzi, yang ada di belakangnya. Biarkan Yusenjin datang dan temukan aku. Kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Kata-katanya seperti jarum. Dia tidak membunuh, tapi menyerang jantungnya. Pekikan. Kemudian, mata emas Bai Kiyanyu yang mempesona memancarkan aura suci yang luar biasa, bersama dengan keagungan tertinggi seorang raja. Titik-titik cahaya hitam diam-diam muncul dari dalam pupilnya satu demi satu. Melihat mata emas itu, wajah pucat Lu Yuzi menjadi semakin pucat. Rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Sayang sekali kamu hanya bisa bertindak sejauh ini, bibir merah Bai Kiyanyu sedikit terbuka, lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya perlahan menghilang dari pandangan Lu Yuzi. Namun rasa kekalahan yang ditimbulkan oleh Bai Kiyanyu terus meluas. Bagaikan riak di permukaan air, menyebar tanpa batas. Kecemburuan. Karena kecemburuan dan kebenciannya terhadap Bai Kiyanyu, dia datang untuk mencarinya, tetapi saat dia menghunus pedangnya, dia diam-diam memahami kesenjangan antara dirinya dan Bai Kiyanyu. Ketakutan yang diberikan oleh sepasang mata dewa emas itu meresap jauh ke dalam jiwanya. Lu Yuzi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memegang pedangnya. Mereka kembali, mereka kembali. Saudara Chuhendan yang lainnya telah kembali. Di halaman yang tenang. Meski sudah larut malam, semua orang masih menunggu dengan cemas di halaman. Ye Yao, Long Suan Suang, Kiao Xiao Wan, dan penduduk Gunung Kun Liu Buru-Buru bangun dan keluar untuk menyambut mereka. Ketika semua orang melihat Long King Yang didukung oleh Long San dan Liu Xiang, mereka berdua terkejut sekaligus gugup. Bagaimana itu? Bagaimana kabar kakak King Yang? Bukan masalah besar, jangan khawatir. Kata Liu Xiang. Hua. Semua orang menghela nafas lega. Hatinya, yang telah berada dalam ketegangan sepanjang hari, akhirnya bisa diredakan. Bagaimana kalian bisa menyelamatkannya? Bukankah klan suci Dragon Blood mempersulitmu? Kiao Xiao Wan bertanya dengan santai. Long San dan Liu Xiang tidak menjawab, mata mereka dipenuhi emosi yang rumit. Ini semua berkat Chuhendan. Jika bukan karena dia, kita tidak akan tahu harus berbuat apa. Itu yang aku katakan. Kita seharusnya memberitahu saudara Chuhendan sebelumnya, kata Ye Yao. Chuhendan hanya tersenyum saat menerima pujian semua orang. Kakak Ipar, cepat bantu kakak masuk ke kamar. Kemudian, dia menoleh ke yang lain, semua orang lelah sepanjang hari, istirahatlah. Baiklah, Su Yurong mengangguk. Yang lain setuju satu demi satu. Kamu juga, besok adalah final. Istirahatlah yang baik. Sesuaikan mentalitasmu dan lakukan yang terbaik. Setelah bertukar beberapa kata sederhana, semua orang bubar. Menghela nafas panjang, Chuhendan mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat Luo Mengxiang berdiri di pintu kamar. Mata mereka bertemu dan mereka tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Lalu, Chuhendan berjalan ke arahnya. Kamu belum istirahat? Bagaimana aku bisa tidur tanpa kamu kembali? Luo Mengxiang tersenyum tipis, tetapi ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya yang belum memudar. Jari-jari Chuhendan dengan lembut membelai sehelai rambut di pipi Luo Mengxiang. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Yah, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Mata Luo Mengxiang seperti air musim gugur, sedikit beriak. Dia menyimpan semacam harapan di dalam hatinya. Lalu, dia menarik Chuhendan kembali ke tempat tidur di kamar. Aku akan menjagamu malam ini. Hah, Chuhendan sedikit mengangkat alisnya, sedikit bingung. Besok adalah final konferensi klan suci. Kamu harus menghemat energi. Malam ini, aku akan menjagamu saat kamu tidur. Kata Luo Mengxiang. Chuhendan terdiam. Tapi melihat tatapan serius pihak lain, dia hanya bisa mengangguk. Oke. Dengan itu, Chuhendan berbaring. Luo Mengxiang memindahkan kursi kecil dan duduk di tepi tempat tidur. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan menatapnya dengan tenang. Kamu benar-benar akan melihatku tidur. Chuhendan tersenyum. Jangan bicara, istirahatlah dengan tenang. Baiklah-baiklah. Segera, Chuhendan menutup matanya, dan tubuh serta pikirannya mulai rileks. Setelah bersiap beberapa saat, kesadaran Chuhendan berangsur-angsur menjadi terang dan kosong. Sepertinya sudah lama sekali dia tidak tidur nyenyak. Tidak lama kemudian, suara dengkuran ringan keluar dari mulut dan hidung Chuhendan. Bagi orang-orang pada tingkat kultivasi ini, meditasi menggantikan tidur, dan tidak ada pengaruh apakah mereka tidur atau tidak. Namun, tidur nyenyak akan membantu menenangkan pikiran sampai batas tertentu. Melihat ekspresi santai Chuhendan, bibir Luo Mengxiang sedikit melengkung, dan matanya dipenuhi dengan senyuman lembut. Terlepas dari hasil final besok, itu sudah cukup asalkan kamu tidak terluka. Saat itu sudah larut malam. Tapi suasana masih berisik di dalam dan di luar puncak permaisuri spiritual. Apakah kamu mendengar? Penghancur naga kalah. Apakah kamu sedang bermimpi? Final bahkan belum dimulai. Lawan Dragon Destroyer belum dikonfirmasi. Kenapa dia kalah? Itu benar. Penghancur naga telah dikalahkan sepenuhnya belum lama ini. Siapa yang melakukannya? Klan Suci Mata Iblis, Chuhend. Chuhend. Nama ini, setelah mengejutkan empat puncak di siang hari, kembali menimbulkan keributan hebat di malam hari. Berita pertarungan antara Chuhendan dan Dragon Destroyer sebelum final menyebar seperti api dan dengan cepat sampai ke telinga berbagai klan suci. Lin An, Murong Yao, Zhong Kixi, Lei Kun, Penghancur Naga. Haha, Chuhend itu benar-benar tidak membunuh orang tanpa nama. Apakah dia mengumumkan kembalinya Raja Klan Suci Mata Iblis? Mungkin ada perubahan dalam konferensi Klan Suci. Bintang-bintang bergerak, angin dan awan melonjak. Bagi banyak orang, ini jelas merupakan malam tanpa tidur. Klan Suci Reinkarnasi telah mengalahkan badai sembilan kota dan akan menjadi juara. Klan Suci Devoring telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang, dan seekor kuda hitam yang kuat telah muncul. Setelah Klan Suci Bintang, Klan Suci Hutan Belantara Besar, Klan Suci Pembakaran Langit, Klan Suci Abismal, dan Klan Suci Darah Naga telah dilenyapkan satu demi satu, dapatkah kekacauan dan mata dewa bersaing dengan mereka? Dan sebelum ini, Klan Suci Mata Iblis, yang paling tidak disukai, tampaknya berada di puncak badai, di tepi tebing. Bisakah mereka menghentikan Klan Suci yang memangsa? Bisakah mereka menghentikan Pedang Raja dari Klan Suci Reinkarnasi, yang mengarah ke posisi juara? 1645 Setelah malam yang hirup pikuk, lingkungan sekitar puncak abisal spiritual menjadi jauh lebih tenang sesaat sebelum fajar. Namun, rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Saat sinar fajar pertama menerobos awan tebal di langit timur, burung bango putih melebarkan sayapnya dan membubung ke langit di samping air terjun yang mengalir turun dari lembah. Klan Suci Primitif, Klan Suci Pemakan, Klan Suci Mata Ilahi, Klan Suci Reinkarnasi, dan Klan Suci lainnya diam-diam membuka mata mereka satu demi satu. Lagu-lagu pertempuran dan trompet terdengar masuk dan keluar dari spirit Empress Peak. Itu adalah hari final konferensi Klan Suci. Itu tadi di sini. Di ruangan yang tenang dan luas, Chu Hen yang baru saja bangun dari tidurnya perlahan membuka matanya. Hal pertama yang terlihat adalah wajah cantik Luo Mengcang yang tersenyum. Kamu sudah bangun, bagaimana tidurmu? Mata Chu Hen sangat cerah. Dibandingkan dengan kegelapan masa lalu yang dalam dan suram, dia jelas jauh lebih santai. Sudah lama sekali aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku bisa melihat kamu tersenyum sepanjang malam. Mimpi indah apa yang kamu alami? Luo Mengcang bertanya dengan lembut. Uh, Chu Hen mengerutkan alisnya, duduk, dan menjawab sambil tersenyum. Ini sebuah rahasia. Luo Mengcang mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit bangga, Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku, aku juga punya rahasia. Apakah begitu, rahasia apa yang kamu punya? Aku tidak memberitahumu. Begitu suara Luo Mengcang turun, Chu Hen langsung mencondongkan kepalanya ke depan dan menempelkan bibirnya ke bibir Luo Mengcang yang lembut dan seperti batu giyok. Uh, Luo Mengcang tidak bereaksi. Dia terkejut sesaat, tapi tidak melawan. Dia memejamkan mata dan diam-diam menikmati momen kehangatan ini. Setelah beberapa saat, Chu Hen sedikit mengangkat kepalanya. Mata besar Luo Mengcang yang indah juga terbuka. Keduanya saling menatap dari jarak dekat. Chu Hen berkata dengan lembut, Setelah konferensi klan suci, aku akan menikahimu. Hah. Luo Mengcang sedikit terkejut, sedikit terkejut, tapi juga sedikit terkejut. Kemudian, kejutan itu bagaikan riak di permukaan air, menyebar berputar-putar dan memenuhi seluruh hatinya. Pipi Luo Mengcang memerah, dan senyum tipisnya seperti bunga pir putih yang mekar penuh. Itulah yang kamu katakan. Pembohong harus menelan seribu jarum. Ya, aku akan. Mata Chu Hen dipenuhi tekat. Ketika hari itu tiba, aku akan berlari dengan kecepatan tercepat dalam hidupku dan berlari ke arahmu dengan sekuat tenaga. Lalu aku akan menikahimu. Apa yang salah? Mata Luo Mengcang sedikit basah. Ini masih pagi sekali dan kamu membuatku ingin menangis. Baiklah, cepat bangun. Hari ini adalah hari terakhir konvensi ras suci. Saat dia berbicara, Luo Mengcang berbalik dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Chu Hen tersenyum lembut. Setelah berganti pakaian, dia berkata, hari ini, kamu dan Bibi Yu akan tinggal di sini dan menungguku. Mengapa? Luo Mengcang bingung. Aku baik-baik saja sekarang. Aku bisa pergi ke tempat kompetisi untuk menjagamu. Tidak dibutuhkan. Chu Hen menolak dengan lembut dan memegang tangan Luo Mengcang. Tunggu saja aku. Aku akan kembali dengan selamat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chu Hen tidak ingin dia datang ke tempat kompetisi, Luo Mengcang masih menganggup patuh ketika dia melihat kekhawatiran di matanya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Kamu harus kembali dengan selamat tanpa sehelai rambut pun di kepalamu. Ya, tentu saja. Chu Hen menganggup dengan sungguh-sungguh. Lalu, Chu Hen berbalik dan membuka pintu, berjalan keluar. Angin pagi yang berasal dari aliran pegunungan Spirit Elephant Peak berhembus menerpa wajahnya. Chu Hen mengangkat matanya dan melihat ke arah langit biru. Cuaca hari ini sangat bagus. Di luar halaman, Li Wuxiang, Long San, Ye Yao, Long Qingyang, yang sudah bangun, dan yang lainnya sudah menunggu di luar. Melihat Chu Hen yang keluar dari ruangan, semua orang menatapnya dengan dalam dan serius. Hari final. Bagi Chu Hen dan seluruh klan suci mata iblis, ini adalah hari yang sangat penting. Dia baru saja mengalahkan Lei Kun. Itu masih jauh dari cukup. Hambatan sebenarnya baru saja muncul. Chu Hen berjalan menuruni tangga dan menoleh untuk melihat Lu Wuxiang yang berdiri di depan pintu. Yang terakhir tersenyum sedikit. Jangan lupa aku menunggumu di sini. Chu Hen juga tersenyum. Aku mengingatnya lebih baik dari apapun. Saat dia berbalik, hembusan angin bertiup melewatinya. Cuaca yang hangat. Angin sepoi-sepoi yang sejuk. Pada saat semuanya sudah beres, ekspresi Ye Zichen berubah. Aku akan berlari secepat yang aku bisa dalam hidupku melalui jalan yang panjang. Akhirnya bertemu denganmu. Mata Chu Hen dipenuhi dengan sentuhan kasih sayang. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, Aku akan melindungimu. Saat itu hampir tengah hari. Tempat final konferensi klan suci. Hua. Ledakan. Momentum yang menggemparkan bumi membubung ke langit. Itu adalah kuali suara yang ramai, pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Tempat final terletak di Ngarai yang luas. Area Ngarai jauh lebih luas dibandingkan lokasi lingkiau balkoni kemarin. Dari pandangan mata burung, ada hutan dan air di Ngarai. Ada dua sungai panjang di kedua sisinya, dan ada tegakan tinggi di utara dan selatan. Area sekitarnya juga dilengkapi dengan kursi yang sangat luas untuk penonton. Lingkungan sekitar Ngarai sudah dipenuhi orang. Itu adalah masa hitam, seperti gelombang abu-abu. Sebagai upacara paling makmur dan penting di wilayah manusia, ini menjadi fokus dunia, terutama di hari final. Ada banyak sekali orang. Tentu saja, semua orang menunggu hari ini. Ini sangat menarik. Klan suci reinkarnasi hanya tinggal satu mahkota lagi untuk mendapatkan token Kaisar Langit. Ya, klan suci reinkarnasi sangat kuat. Klan suci yang memakan juga sangat kuat. Jika tidak ada yang salah, menurutku juara kali ini adalah klan suci pemakan atau klan suci reinkarnasi. Jelas sekali. Semua orang menantikan final hari ini. Pada saat yang sama, Chu Hen dan yang lainnya juga mengikuti arus dan tiba di area kompetisi Great Canyon. Penonton di sekitarnya bersorak. Ketika mereka melihat Chu Hen dan yang lainnya, terjadi keributan di kerumunan. Chu Hen dari klan suci mata iblis ada di sini. Aura yang sangat kuat. Sebagai kuda hitam yang mengalahkan Zhong Kixi di babak penyisihan dan membunuh Lei Kun di balkon Lingqiao, kemunculan Chu Hen langsung menarik perhatian banyak orang. Para penonton dari klan suci mata iblis juga menatap mereka dengan penuh harap. Penatua keempat, penjaga bintang Sirius Rao Fei Luan, Li Kun, dan yang lainnya memandang Chu Hen secara berbeda. Terutama Li Kun, ekspresinya rumit sekaligus emosional. Dia sudah mendengar apa yang terjadi kemarin dari orang-orang di sekitarnya. Ketika dia gagal melindungi martabat klan suci mata iblis, Chu Hen melangkah maju dengan berani dan membela nama mata iblis dengan cara yang menggemparkan. Meski ada beberapa konflik di antara keduanya, rasa hormat Li Kun terhadap Chu Hen nyata. Master sekte ada di sini. Kiyu Singi tiba-tiba berkata, Oh! Chu Hen dan yang lainnya terkejut dan melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain. Mereka melihat pemimpin sekte bela diri, Dong Fang Hengzi, pemimpin sekte lembah roh Phoenix, dan pemimpin sekte Han Yun juga duduk di kursi penonton, melontarkan pujian dan tatapan menyemangati pada mereka. Ayah juga ada di sini, begitu pula paman Si Fengzi, Zhao Qingcai juga menunjuk ke suatu arah. Si Fengzi, Zhao Suan Xiong, Dong Fang Hengzi, dan banyak tokoh familiar lainnya datang dari jauh. Melihat wajah-wajah yang familiar dan tatapan penuh perhatian, Chu Hen menghela nafas dalam-dalam dan melihat ke tempat Grand Canyon di depannya, matanya seterang bintang. 1646. Suasana bising dan ramai sungguh luar biasa. Suara hormat yang keras terdengar di langit di atas spiritual abisalpik. Hujan warna-warni turun, dan area ngarai yang luas sangat spektakuler dan berisik. Kakak, apakah kamu tidak akan menyapa Chu Hen? Di pojok yang tidak terlalu mencolok. Huang Fu Qing dan Huang Fu Hao juga bersembunyi di tengah kerumunan. Tidak, Huang Fu Qing menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan begitu banyak orang di sini, dia mungkin mendapat banyak tekanan. Itu benar. Situasi klan mata iblis Saint tidak terlihat baik. Semua tekanan ada pada dirinya sendiri. Setelah mengalami banyak hal di masa lalu, dendam Huang Fu Hao terhadap Chu Hen telah terselesaikan. Pada saat ini, keduanya datang ke spiritual abisalpik secara pribadi, yang dapat dianggap memberikan Chu Hen semua yang dia bisa. Tim dari berbagai klan suci memasuki arena satu demi satu. Setelah putaran kedua pertarungan platform Ling Xiao kemarin, Abismal, Star, Fan, dan tim klan suci kuat lainnya dikurangi menjadi penonton hari ini. Aku benar-benar tidak ingin duduk di sini. Yan hanyu dari klan suci langit terbakar menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sama, tidak jauh dari situ, Chen Jing Feng dari Star Sein klan juga tampak sedih. Kamu mungkin tidak menyangka kami tidak bisa mencapai final, kan? Terus kenapa? Bukankah ada yang tidak lolos babak penyisihan? Hahaha, itu benar. Setelah seharian penyesuaian, mentalitas Yan hanyu dan Chen Jing Feng jauh lebih baik, dan mereka bahkan mulai mengejek diri mereka sendiri. Apakah kamu ingin bertaruh? Yan hanyu tiba-tiba bertanya. Bertaruh pada apa? Bertaruhlah siapa yang menang, dan yang kalah akan berhenti mengejar kianyu. Apakah kamu bercanda? Kami sudah kalah di babak kedua, bagaimana kami masih punya wajah untuk terus mengejarnya? Katakan saja padaku apakah kamu ingin bertaruh atau tidak. Yu Shen Yin, Chen Jing Feng berkata dengan tegas. Wow, kamu sedikit kejam, aku menyesalinya. Jangan, saya akan memberi anda dua pilihan, dua lawan satu. Bagaimana tentang itu? Ini, Yan hanyu ragu-ragu sejenak. Tatapannya menyapu berbagai tribun penonton lomba suci. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku akan bertaruh pada Monan Kuan dan Shen Yuan. Bukan yang dari klan suci mata iblis. Chen Jing Feng sedikit terkejut. Yan hanyu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya awalnya ingin menekannya. Kenapa kamu tidak mempercayai insting pertamamu lagi? Monan Kuan pasti akan memilih. Selain itu, menurutku Shen Yuan pasti menyembunyikan sesuatu. Yan hanyu menjawab dengan sungguh-sungguh. Suku suci primitif, Shen Yuan. Itu hanya satu pertempuran. Lawannya adalah Lou Ting Yu dari Abismal Holy Tree Bay. Pertarungan itu sesuai dengan norma dan tidak terlalu menakjubkan. Chen Jing Feng sedikit terkejut karena Yan hanyu sangat menghargainya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, orang-orang dari berbagai ras berdatangan. Di bawah tatapan semua orang, platform tahta kaisar perlahan naik dari dataran tinggi ke utara Grand Canyon. Sama seperti kemarin. Di bawah pengumuman sangguan WUS, pemimpin puncak rumah roh, tujuh kaisar besar yang mendominasi tiba di area kompetisi konferensi ras suci dalam bentuk klon. Ini final, kata kaisar agung langit terbakar penuh arti. Kaisar agung lainnya secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke kaisar agung reinkarnasi, yang sedang duduk di panggung tahta kaisar di tengah. Dia telah memenangkan sembilan badai berturut-turut. Dia hanya selangkah lagi untuk memenangkan kejuaraan ke-10. Namun, kaisar agung tampaknya memiliki pemikiran berbeda di hati mereka. Ekspresi mereka berbeda, tetapi kaisar agung reinkarnasi sangat tenang. Dia sepertinya tidak mengalami gejolak emosi. Bahkan penonton acak di luar arena akan dipenuhi antisipasi dan kegelisahan. Namun, mata kaisar agung reinkarnasi tenang dan tidak tergerak. Sungguh, bahkan seseorang yang telah memenangkan kejuaraan sembilan kali pun tidak gugup, tetapi beberapa dari kita tidak bisa tetap tenang, kata kaisar bintang dengan nada mengejek diri sendiri. Haha, ini bukan hari pertamamu mengenalnya. Ini benar-benar, kaisar agung reinkarnasi, kaisar desolate berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, baiklah, hanya kita yang tersingkir. Kaisar agung langit terbakar menggelengkan kepalanya. Sampai batas tertentu, kaisar agung suku suci yang berhenti di babak kedua menjadi lebih santai. Yang lain mengalami sedikit perubahan emosi. Suatu ketika kaisar agung muncul. Itu berarti final akan segera dimulai. Suasana di luar arena berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, pada saat ini, sosok kekar dengan busur petir yang menyilaukan dan sosok yang mendominasi tiba-tiba muncul di dataran tinggi di utara. Ini. Semua orang yang hadir kaget. Banyak dari mereka yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang itu tidak lain adalah kaisar agung petir. Di bawah banyak tatapan bingung, sangguan bus berjalan ke arah kaisar agung petir dan mengangkat tangannya untuk mengundangnya. Kaisar agung petir, silakan duduk. Silakan duduk. Duduk di mana? Dari jauh, sangguan bus menunjuk ke anjungan tahta kaisar sepuluh arah. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba terjadi keributan di bawah arena. Terutama orang-orang dari klan Mata Iblis Sein, mereka mengerutkan kening. Apakah dia mencoba membuat masalah lagi? Benar saja, kaisar agung petir pertama kali membungkuk kepada kaisar agung di panggung tahta kaisar sepuluh arah. Kemudian, dalam sekejap, dia diam-diam duduk di panggung kaisar-kaisar Mata Iblis. Wow! Dalam sekejap, terjadi keributan di bawah arena. Keheranan muncul di hati setiap orang. Apa yang sedang terjadi? Akhir cerita Tanderkun kemarin sungguh tragis. Mengapa kaisar agung petir duduk di kursi kaisar Mata Iblis dengan begitu meriah? Huff, sungguh tidak tahu malu. Rao Feiluan dari Sekte Serigala Langit mencibir. Chu Hen, yang duduk bersama Zili Wuxiang dan yang lainnya, mau tidak mau menyipitkan matanya. Ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Sepertinya klan suci petir belum menyerah. Yan Hanyu mengusap dagunya dan berkata dengan penuh minat. Itu tidak akan semudah itu. Bahkan jika mereka menang melawan Tanderkun, mereka tidak akan bisa mengubah situasi klan Mata Iblis Zain. Kecuali Chu Hen memenangkan kejuaraan, mereka tidak akan yakin. Ini akan sulit. Meskipun klan Lightning Zain telah kehilangan muka di platform cakrawala tinggi. Tapi kaisar agung tetaplah kaisar agung. Hanya sedikit orang yang menentang kenaikan tahta kaisar agung petir. Kebanyakan orang tidak berpikir ada yang salah dengan hal itu. Rekor pertarungan adalah rekor pertarungan. Bukankah Yan Hanyu dan Chen Jingfeng juga berhenti di ronde kedua? Itu tidak mempengaruhi prestis se-kaisar agung. Itu masuk akal. Kaisar agung petir memiliki kekuatan untuk duduk di atas tahta. Ini tidak ada hubungannya dengan kekalahan Tanderkun kemarin. Itu benar. Jangan terlalu khawatir tentang ini. Tunggu saja finalnya. Pembicaranya mempunyai makna yang lebih dalam. Pendengarnya juga memiliki makna yang lebih dalam. Meskipun kebanyakan orang mengatakannya dengan enteng, bagi klan Mata Iblis Zain, hati mereka seolah-olah tersumbat oleh kapas. Sangat tidak nyaman. Dan Chuh Heng juga tahu bahwa ada lapisan makna lain yang tersembunyi di dalamnya. Aura dingin di matanya menjadi semakin tajam. Penguasa puncak esensi roh, Sangguan Wus, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dia segera bangkit mengikuti angin dan terbang menuju pusat Grand Canyon Arena. Dia mendarat dengan mantap di platform persegi di tengah ngarai. Final akan segera dimulai. Mari kita undang 10 kontestan yang maju kemarin ke atas panggung. Wow. Begitu kata-kata ini keluar, hati orang-orang di bawah tidak bisa menahan gemetar. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, beberapa sosok muda dengan sikap luar biasa berjalan turun dari tribun penonton masing-masing dan berjalan menuju ngarai di depan mereka. Yu Senyin. Yu Senyin. Klan suci reinkarnasi akan menang. Klan Keo Sen adalah yang terkuat. Sen Yuan akan menang. Monan Kuan, juara. Nona Baikianyu, kami mendukungmu. Segala macam sorakan dan tepuk tangan yang meledak-ledak tak terbendung, bagaikan gelombang tsunami yang bergelombang. Kakak Chu Hen, lakukan yang terbaik. Chu Hen, menang. Ye Yao, Kiao Xiaowan, King Sui dan yang lainnya juga berteriak sekuat tenaga, namun suara mereka langsung tenggelam oleh suara-suara lainnya. Apakah ada seseorang yang hilang? Semua orang merasa bingung ketika mereka melihat beberapa sosok yang telah memasuki zona kompetisi Grand Canyon. Ada sepuluh orang yang telah maju ke level berikutnya. Hanya ada delapan orang di depan. Pembunuh naga. Pembunuh naga dari suku suci darah naga tidak ada di sini. Lu Yuzi dari klan suci reinkarnasi juga hilang. Penghancuran naga. Lu Yuzi. Semua orang kaget dan bingung. Di mana dia? Kamu masih belum tahu. Tadi malam, penghancur naga sudah lumpuh. 1647. Long Mi sudah lumpuh. Suara mendesing. Begitu suara itu keluar dari kerumunan, semua orang yang hadir tercengang. Apa, Long Mi lumpuh? Apa yang sedang terjadi? Apakah kalian bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Banyak orang melihat Long Mi kalah dari Chu Hen dari klan Mata Iblis tadi malam. Klan Mata Iblis. Chu Hen lagi. Dalam sekejap, tatapan semua orang yang hadir dipenuhi keheranan saat mereka melihat Chu Hen, yang sedang berjalan ke area kompetisi Great Canyon. Orang itu. Bahkan Long Mi bukan tandingannya. Babak final bahkan belum dimulai, namun klan suci darah naga sudah tersingkir dengan cara seperti itu. Ini terlalu luar biasa. Bahkan kaisar darah naga di panggung tahta kaisar sepuluh arah mengerutkan kening, matanya melonjak karena kedinginan metalik. Kaisar langit terbakar dan kaisar bintang agung tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dengan senyuman sombong di wajah mereka. Dimana Lu Yuzi dari klan suci samsara? Kemana dia pergi? Setelah dikejutkan oleh kemalangan Long Mi, semua orang juga dibuat bingung dengan ketidakhadiran Lu Yuzi. Iya, mengapa Lu Yuzi juga tidak ada di sini? Semua orang melihat sekeliling arena, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Lu Yuzi. Di area pengamatan klan suci samsara, hanya Yusenjin yang memasuki ngarai besar sendirian. Apakah wanita galak itu kawin lari dengan Long Mi? Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar tersenyum sembrono. Chen Jingfeng mengerutkan alisnya, tatapannya menyapu delapan sosok di Grand Canyon, dan kemudian mendarat di Baikianyu. Mungkinkah itu dia? Yan Hanyu mengangkat alisnya, mustahil. Dia tidak menimbulkan keributan dan mengakhiri pertarungan dalam dua atau tiga gerakan. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Di antara delapan orang, Yusenjin tentu saja bukanlah orang yang menyerang Lu Yuzi. Sen Yuan dari klan suci Chaos dan Mon Ankuan dari klan suci Devoring tampaknya tidak memiliki konflik langsung di arena. Chu Hen telah muncul di wilayah klan suci Darah Naga kemarin. Adapun tiga lainnya yang maju dengan mengumpulkan poin, mereka bukanlah tandingan Lu Yuzi. Setelah melenyapkan mereka satu per satu, Baikianyu menjadi yang paling mencurigakan. Dengan kepribadian Baikianyu, kecil kemungkinannya dia akan mengincar Lu Yuzi. Tetapi jika Lu Yuzi berinisiatif mencari Baikianyu, maka akan sulit untuk mengatakannya. Mungkin masih ada perubahan pada taruhan kita, kata Yan Hanyu dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya. Chen Jingfeng tidak menjawab, dan ekspresi rumit perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu, Lu Tingyu, Yao Yong, Li Kun, dan para jenius lainnya dari ras suci memasang ekspresi rumit di mata mereka. Di tengah suasana yang aneh, delapan pemuda dengan aura luar biasa, seperti penguasa perkasa yang datang dari segala penjuru, melewati sungai dan dataran tinggi di Grand Canyon dan naik ke platform tinggi persegi di tengah Grand Canyon dengan aura luar biasa yang tak tertandingi. Sangguan Wuz juga dimulai dengan ketidakhadiran Long Mi dan Lu Yuzi. Dua orang hilang, Sangguan Wuz sedikit ragu. Lalu, dia berkata, sepertinya peraturan final perlu sedikit diubah. Dia menghadapi delapan orang di depannya. Kami akan melakukan undian untuk menentukan lawan kami. Bagaimana menurut Anda? Shen Yuan, Monan Kuan, dan yang lainnya saling memandang dan tidak keberatan. Yusenjin dari klan Samsara Sein mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, terserah kamu. Baik-baik saja maka, saat dia berbicara, Sangguan Wuz mengangkat tangannya dan dengan ringan menjentikan jarinya ke arah langit. Astaga! Kemudian, bola cahaya neon muncul dari tangannya. Cahaya neon terbang tinggi ke langit dan seperti hujan cahaya, langsung terbagi menjadi delapan lingkaran cahaya yang indah dan indah. Di dalam setiap lingkaran cahaya terdapat sebuah token oval berukuran setengah telapak tangan. Permukaan token itu diukir dengan pola dan karakter buram. Karakternya tampak seperti angka, tetapi tidak jelas apa yang tertulis. Satu untuk kita masing-masing, kata Sangguan Wuz dengan suara yang jelas. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan semua orang mengembun. Ditemani oleh daya isap yang kuat, delapan lingkaran cahaya jatuh ke tangan mereka satu demi satu. Ketak! Saat tangan mereka jatuh, lingkaran cahaya itu terbuka, dan perasaan tebal dan berat datang dari telapak tangan mereka. Sudut mata Chu Hen menjadi dingin. Dia melihat angka, tiga, terukir pada token di tangannya. Utaran ketiga, Gumam Chu Hen. Sebelum semua orang bisa memastikan lawan mereka, Sangguan Wuz mengumumkan dengan keras, dua orang dengan tanda, satu, akan tetap tinggal. Sisanya akan mundur keluar dan menunggu. Satu. Semua orang di bawah panggung terkejut. Mereka melihat enam dari delapan orang di atas panggung sedang bergerak. Namun, saat melihat dua sosok yang terpaku di tempatnya, ekspresi penonton langsung berubah dari kaget menjadi tidak percaya, sebelum berubah dengan cepat. Ya Tuhan! Tidak mungkin, kan? Putaran pertama adalah puncaknya. Ini bukan hanya hal yang penting. Ini yang paling penting. Banyak kebisingan dan keributan menyebar. Bahkan Kaisar Agung yang memangsa di panggung tahta Kaisar mau tidak mau menyipitkan matanya. Dari dua orang yang tinggal di belakang, salah satunya adalah Monankuan dari klan Sein Devoring. Yang lainnya tidak lain adalah Yusenyin dari klan Samsara Sein. Suara mendesing. Melihat kedua orang itu, kerumunan menjadi semakin gelisah. Ini tidak terduga. Pertarungan pertama pada hari final adalah antara dua favorit terpopuler untuk memenangkan kejuaraan. Seseorang hanya menggunakan tiga gerakan untuk mengalahkan Yao Yong dari klan Suci Alam Liar Besar. Yang lainnya mengalahkan Yan Hanyu dari klan Sein Pembakaran Langit dan Chen Jing Feng. Dari klan bintang Sein. Apalagi dia hanya menggunakan empat dan lima jurus masing-masing. Kepada banyak orang. Ini seperti pertarungan memperebutkan kejuaraan. Klan Samsara Sein akan menang. Klan Sein Devoring adalah yang terkuat. Para pendukung di kedua belah pihak bersorak-sorai. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Chuhin meninggalkan panggung, dia tidak bisa tidak melirik Bai Kianyu. Dia sepertinya penasaran dengan nomor pada token di tangan Bai Kianyu. Namun, Bai Kianyu tidak bertahan lama di atas panggung. Dia turun dari panggung. Cahaya aneh melintas di mata Chuhin. Lalu, dia pergi bersama yang lain. Saat Sangguan Wuz kembali ke tribun penonton utara, hanya Yusenying dan Monankuan yang tersisa di tengah area kompetisi ngarai yang luas. Senang berkenalan dengan Anda, Monankuan mengepalkan tangannya. Aura tak berbentuk dan kuat menyebar, menyebabkan seluruh panggung bergetar secara ritmis. Yusenying mengangkat alisnya dan menjawab dengan lemah. Seharusnya, disayangkan. Itu masih nada bicara Yusenying. Meski tenang, namun tidak kalah dengan segala bentuk provokasi. Monankuan tersenyum. Mungkin bukan itu masalahnya. Oh, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kita lihat saja nanti, kata Monankuan. Gemuruh. Segera setelah dia selesai berbicara, pada hitam yang sangat megah tiba-tiba meledak dari bawah mereka. Ledakan dahsyat dan dahsyat terdengar. Platform tinggi di bawah mereka runtuh dan hancur secara diam-diam. Angin dan guntur menusuk telinga. Langit di atas mereka langsung berubah menjadi gelap. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pusaran air melahap yang membentang lebih dari 2.000 kaki tiba-tiba muncul di tengah area kompetisi ngarai. Pusaran air hitam dengan cepat terbentuk di tanah, seperti mulut binatang purba. Ah! Tawa yang aneh dan menusuk terdengar dari dalam. Tangan tanaman merambat yang sangat besar terentang dari pusaran air hitam, langsung menutup area tempat Yusenying berada. Bang! Bang! Detik berikutnya, ruang di sekitar Yusenying runtuh dan hancur. Kekuatan melahap yang tak terbatas dan menakutkan menyeret Yusenying ke bawah bersama dengan ruang yang rusak. Apa? Ia bahkan bisa memakan ruang? Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Di bawah banyak tatapan kaget, Monankuan tampaknya adalah dewa penyihir yang mengendalikan ruang ini. Badai dahsyat yang memenuhi langit bagaikan tsunami yang mampu menjungkir balikan perahu kecil saat melaju menuju Yusenying. Melahap tanpa batas. 1648. Makan tanpa batas. Aura Monankuan mengguncang langit, seolah-olah dia adalah dewa penyihir kuno yang mengendalikan seluruh ruang. Badai melahap yang memenuhi langit dan bumi bagaikan binatang buas yang menakutkan dan tak tertandingi yang membuka mulutnya ke tanah. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasa seolah-olah seluruh zona kompetisi Great Canyon telah tenggelam. Bahkan ruang angkasa itu sendiri dihancurkan oleh kekuatan melahap yang mengerikan. Usaran hitam badai berkumpul. Tangan tanaman merambat raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Yusenying bersama dengan ruang yang rusak dan dengan cepat menariknya ke bawah. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengalahkan Yao Yong dalam tiga gerakan. Kekuatan Monankuan benar-benar menakutkan. Bahkan ruang angkasa pun bisa dilahap. Bagaimana orang bisa melarikan diri? Yusenying mungkin akan mengalami kemunduran. Saat semua orang mengagumi kekuatan Monankuan, pusaran hitam gelap serupa dari arah berlawanan menyapu dari pusat kekuatan yang kacau. Sing, gelombang teriakan pedang yang bergema terdengar dari dalam. Dalam sekejap, lusinan bayangan pedang hitam yang dikelilingi oleh cahaya merah merobek lapisan badai yang melahap itu. Mereka seperti pesawat ulang-alik aurora yang melintasi alam semesta yang luas. Kemudian, aura pembunuh yang sangat kuat meledak seperti binatang buas menakutkan yang keluar dari kandangnya. Semua orang yang hadir terkejut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, banyak bayangan pedang yang merobek tangan pohon anggur raksasa itu seperti pedang iblis yang berlumuran darah. Puluhan ribu aura pembunuh yang suram berkumpul. Semua bayangan pedang dengan cepat mengatur ulang dirinya sendiri. Ditemani oleh kabut berdarah dari bayangan yang mengalir, pedang iblis sayap bayangan yang panjangnya lebih dari 3.000 meter segera menerobos badai yang melahap hirup pikup itu. Pisau asura hebat. Suara Yusenjin yang dingin dan acu tak acu menembus lapisan badai yang melahap dan memasuki gendang telinga semua orang. Detik berikutnya, pedang raksasa yang bersinar dengan aura jahat yang tak tertandingi menebas ke arah monankuan dengan sekuat tenaga. Sial! Aura pedang yang luar biasa tajam itu seperti pedang ilahi yang membelah surga. Kemana pun perginya, badai melahap mirip tsunami itu langsung terbelah. Satu demi satu, batang pohon anggur raksasa itu diiris menjadi dua dari tengahnya. Ditemani oleh ruang yang terdistorsi dan retak, mahkota pedang raksasa bergoyang dengan ribuan siklon sayap bayangan yang kuat dan langsung menebas di depan monankuan. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah. Boom! Langit dan bumi berguncang, dan langit bergetar. Bila besar asura melonjak seperti sungai surgawi, mengguncang seluruh penonton. Gelombang cahaya rune pedang yang sangat kuat berdesir di udara, menyebabkan dasar ngarai besar itu terbalik lapis demi lapis. Domain asal yang memakan seperti badai pusaran air yang meledak, dan aliran udara yang hirup-pikuk mendatangkan malapetaka di seluruh area. Di bawah puluhan ribu tatapan kaget, monankuan dari klan St. Devoring memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Ya Tuhan! Bagaimana ini mungkin? Bang! Saat monankuan mendarat di tanah, hati semua orang bergetar. Seolah-olah saraf optik mereka mengalami pukulan hebat. Satu, satu gerakan. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Merasa. Yang terjadi selanjutnya adalah helaan napas yang sangat berat. Di platform tahta Kaisar, Kaisar Agung yang melahap tanpa sadar berdiri dengan rasa tidak percaya di matanya. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Jika ada yang mengatakan bahwa pertarungan pertama antara mereka berdua mengejutkan, maka hasil saat ini bisa dikatakan mengejutkan. Om! Badai dahsyat membubung ke langit. Saat gelombang kekerasan perlahan-lahan meredah, Yu Senyin, yang seperti dewa perang asura, berdiri dengan bangga di udara, mendominasi seluruh area. Aura asuranya yang sangat dingin menusuk tulang. Sosoknya bagaikan pilar surgawi yang sulit dilintasi, membuat hati semua orang bergetar. Bagaimana ini mungkin? Yan Hanyu, Chen Jingfeng, Yao Yong, Lo Tingyu, Shen Yuan, Bai Qianyu, dan banyak jenius supermengerikan lainnya menatap pemandangan itu dengan kaget. Hal ini terutama berlaku untuk Yan Hanyu dan Chen Jingfeng, yang sebelumnya kalah dari Yu Senyin. Kedua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Yao Yong, yang telah dikalahkan oleh Mo Nankuan dalam tiga gerakan, juga memucat. Orang ini. Mo Nankuan telah dikalahkan. Kekalahannya sungguh di luar dugaan. Yan Hanyu mengepalkan tangannya dan menatap Yu Senyin, yang seperti dewa perang, sambil melontarkan kata demi kata. Alam Kaisar. Alam Kaisar. Gemuruh. Pada saat ini, keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di antara kerumunan. Alam Kaisar. Bukan Kaisar Semu. Ini adalah alam Kaisar yang sebenarnya. Para jenius dari berbagai klan suci gemetar dalam hati. Murid orang yang tak terhitung jumlahnya menyusut lagi dan lagi. Kekuatan pedang Yu Senyin jauh lebih kuat daripada pisau pembunuh, yang dia tunjukkan dalam pertarungannya dengan Chen Jingfeng. Mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan. Kaisar Rilem tidak diragukan lagi. Ya Tuhan. Cek-cek. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan Yu Senyin yang sebenarnya? Klan suci samsara pasti akan memenangkan kejuaraan ke-10. Di bawah pandangan semua orang, Yu Senyin seperti bulan terang yang dikelilingi oleh ribuan bintang. Pada saat ini, semua jenius klan suci direduksi menjadi karakter pendukung. Monankuan dari klan suci yang memangsa memegang dadanya dengan satu tangan, dan matanya yang memerah dipenuhi dengan kengganan dan keterkejutan saat dia melihat ke arah Yu Senyin. Yu Senyin menatapnya dengan tenang. Ini adalah kemalanganmu, tetapi juga keberuntunganmu. Kamu adalah orang pertama yang membuatku mengungkapkan kultifasiku yang sebenarnya. Kemalangan dan keberuntungan pada saat bersamaan. Bagi Monankuan, kata-kata ini seperti membunuh hati seseorang. Bagi Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Yao Yong, dan para jenius lainnya dari klan suci terkuat, itu seperti membunuh hasrat mereka. Yu Senyin, seberapa kuat dirimu, Chen Jingfeng mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Mereka berpikir bahwa mereka telah mengalami pukulan hebat di balkon cakrawala tinggi. Mereka tidak menyangka bahwa pukulan yang lebih hebat akan terjadi. Pertempuran pertama di hari final, Yu Senyin dari klan suci samsara menang. Sangguan Wus mengumumkan hasilnya. Namun, sebelum Sangguan Wus mengumumkan pertempuran kedua, Yu Senyin, yang berada di pusat Great Canyon Arena, tiba-tiba melepaskan aura Kaisar Rilem yang tak tertandingi dari tubuhnya. Hati semua orang bergetar. Kemudian, Yu Senyin berkata dengan keras, ubah aturannya. Hem, Sangguan Wus tercengang. Masih ada enam orang kan? Yu Senyin mendonga dengan dingin dan menyeringai. Kenapa kamu tidak bergiliran melawanku? Bergantian. Satu persatu. Ha? Kegelisahan di hati penonton tidak bisa diredam sama sekali. Apakah ini sesuatu yang dikatakan manusia? Yu Senyin seperti monster di mata semua orang. Monster menakutkan yang mendominasi seluruh arena dan bahkan seluruh konferensi klan suci. Yu Senyin tidak punya niat untuk menunggu. Saat ini, ia tak menyembunyikan ambisinya untuk meraih gelar juara ke-sepuluh. Pada saat ini, bahkan para Kaisar Agung di panggung tahta Kaisar Sepuluh Arah pun sedikit tergerak. Pandangan semua orang tertuju pada Kaisar Samsara pada saat yang bersamaan. Sepertinya klan suci Samsara mengincar kejuaraan. Token Kaisar Langit adalah milik klan suci Samsara. Kaisar reinkarnasi kokoh seperti gunung dan setenang air. Namun, aura Kaisar Rilem Yu Senyin telah mengejutkan semua orang. Master puncak negeri roh, Sang Guan Wus, tidak ragu-ragu. Meski menjadi orang pertama yang mengubah aturan konferensi, Sang Guan Wus tidak keberatan. Dia adalah Yu Senyin. Kalau begitu, babak final hari ini akan dilanjutkan dengan aturan, dominasi, babak kedua. Yu Senyin dari klan suci Samsara akan menjadi juara babak ini. Enam sisanya akan menjadi penantang. Sang Guan Wus dengan cepat menyesuaikan peraturan dan mengumumkan, tidak akan ada sistem poin di babak ini. Hanya akan ada satu dominator. Satu-satunya dominator. Dan juara konferensi klan suci. Dengan kata lain, salah satu pertarungan berikut bisa menjadi final. Bahkan pertarungan pertama yang baru saja berakhir mungkin merupakan pertarungan yang akan menentukan pemenangnya. Momentum Yu Senyin. Tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah Sang Guan Wus mengumumkan aturan baru, tiga orang yang maju melalui poin langsung terlihat seperti ingin mundur. Bai Kiyanyu dari klan suci bermata suci tampak tenang. Namun, dia tampaknya tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Senyuan dari klan suci keos mengusap dagunya dan mencibir, itu agak kejam. Apakah ada orang yang ingin menantangku? Sang Guan Wus bertanya dengan keras. Tidak ada yang menjawab. Klan suci Samsara hampir saja menjadi juara ke-10. Di bawah panggung, orang-orang sudah merayakannya. Selamat kepada klan suci Samsara. Yang pertama dari 10 klan besar memang layak menyandang gelar itu. Di panggung tahta Kaisar. Kaisar Agung sudah menggelengkan kepala dan mendesah. Dengan cara ini, klan suci Samsara akan menjadi klan pertama dari 10 klan besar dan memiliki kekuatan untuk memimpin semua klan suci lainnya. Sembilan klan lainnya semuanya menghormati klan suci Samsara. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh Kaisar Agung lainnya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh yang sedikit kurus dan langsing perlahan masuk dari sisi lain Great Canyon Arena. Itu. Hati orang banyak terkejut. Ribuan tatapan mata dengan cepat berkumpul ke arah yang sama. Itu. Mata iblis, milik klan suci. 1649. Itu milik klan mata iblis. Badai sembilan kota, pedang Samsara menunjuk ke tempat ke-10. Saat Yusenying dari klan suci Samsara mendekati tahta sang juara dengan aura kekaisarannya yang tiada taraf, seorang sosok muda melangkah ke zona kompetisi, menyebabkan suasana gelisah menjadi tenang. Itu dia. Tidak mungkin, dia ingin menantang Yusenying. Ekspresi semua orang berubah aneh saat mereka melihat pemuda itu berjalan perlahan ke lembah. Alis baik yang sedikit berkerut, dan riak samar muncul di mata indah bunga persiknya. Yan Hanyu, Chen Jingfeng, Lou Tingyu, dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Ada ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajah mereka. Di platform tontonan klan mata iblis. Tetua keempat, Rao Veiluan, Li Kun, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mereka semua mengepalkan tangan mereka erat-erat, hati sanubari mereka tegang. Saat sosok itu perlahan-lahan masuk ke tengah zona kompetisi, suasana di luar perlahan berubah menjadi sunyi. Setiap langkah yang diambilnya seakan menimbulkan riak di hati orang banyak. Ketika dia berada sekitar 100 meter di depan Hiden Yusenying, dia mengangkat kepalanya sedikit menunduk, dan sepasang mata yang bersinar dengan aura yang dalam dan suram berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Chou Hen dari klan mata iblis, tolong beritahu aku. Bersenandung. Domain yang kuat dan tidak berbentuk tersebar ke segala arah. Menghadapi Yusenying tingkat kaisar, Chou Hen tidak menunjukkan rasa takut. Serangan arena. Itu telah dikonfirmasi. Tidak ada yang menyangka bahwa Chou Hen dari klan mata iblis akan mengambil langkah ini setelah Monan Kuan dikalahkan dalam satu gerakan. Saya mengagumi keberaniannya. Saya juga mengagumi keberaniannya, tapi saya membenci kesombongannya. Jangan bicara terlalu dini. Zhong Kixi, Lei Kun, dan Long Mi semuanya kalah darinya. Terus, bahkan Monan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Yusenying. Apakah dia punya kesempatan? Menurut pendapat semua orang, Zhong Kixi, Lei Kun, dan Long Mi tidak bisa dibandingkan dengan Monan Kuan. Terlebih lagi, bahkan Monan langsung dibunuh oleh Hiden Yusenying. Tak seorang pun yang hadir mampu menggoyahkan posisi suku suci samsara sebagai penguasa. Kemunculan Chou Hen hanyalah batu loncatan bagi kekuasaan Yusenying atas zona persaingan lembah. Kedua domain bertabrakan di udara, menyebabkan ruang terdistorsi dengan cara yang aneh. Yusenying berdiri di udara dan menatap Chou Hen seperti penguasa suatu domain. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk tidak berada di arena. Dengan begitu, aku bisa mempertahankan hidupku. Hidupnya terselamatkan. Adapun Yan Hanyu, dia tidak membunuhnya. Dia juga memberikan waktu luang untuk Chen Jing Feng. Adapun Monan Kuan, dia tidak melakukan langkah kedua. Namun, reaksi Yusenying terhadap kata-kata Chou Hen jelas berbeda. Saat dia menyerang, Chou Hen akan menjadi orang pertama yang mati di tangan Yusenying. Berdengung. Hembusan angin dingin bertiup, dan arus dingin mengalir seperti embun beku. Long King Yang, Ye Yao, dan Long Suan Suang tidak bisa tidak terlihat khawatir ketika mereka mendengar kata-kata Yusenying. Aku seharusnya menahan kakak Chou Hen sekarang, Ye Yao berkata dengan menyesal. Percuma saja, Long King Yang menggelengkan kepalanya. Sejak dia mengambil langkah pertama, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Terima kasih atas pengingatmu. Tatapan Chou Hen dengan tenang menerima provokasi Yusenying. Sudut mulut Yusenying melengkung. Karena kamu, Zong Kiksi masih tergeletak di tanah seperti anjing mati. Chou Hen tersenyum tipis. Aku memintanya. Seperti katamu, kilatan tajam melintas di mata Yusenying. Kamu berdiri di depanku sekarang karena kamu memintanya. Begitu dia selesai berbicara, aura agung, seperti badai, melonjak menuju Chou Hen. Yusenying mengarahkan telapak tangannya ke bawah dan berteriak dengan dingin. Jalan manusia, pedang flare ekstrim. Desir. Suara udara yang terpotong sangat memekakkan telinga. Dalam sekejap, seberkas cahaya hitam berbentuk kerucut meledak secara eksplosif. Dalam sekejap, mata Chou Hen memantulkan cahaya yang tajam. Tanpa ragu, Chou Hen melompat dan segera mundur. Bang, sebuah ledakan besar dan dahsyat terjadi di tanah. Dampak mengerikan yang ditimbulkan oleh pancaran sinar berbentuk kerucut itu seperti meteorit kecil yang menabrak permukaan ngarai, menyebabkan tanah runtuh. Gelombang kejut yang dahsyat membuat ribuan potongan batu beterbangan dan meratakan lapisan tanah dan sungai. Kekuatan ini. Para penonton memekik dan menciutkan leher mereka. Begitu mereka terkena serangan Kaisar Agung, mereka akan segera meledak menjadi kabut berdarah. Mengandalkan kecepatan reaksinya yang luar biasa, Chou Hen menghindari teknik pembunuhan instan Yusenyin. Pada saat yang sama, cahaya ungu iblis yang menyihir muncul di kedalaman matanya. Pekikan. Setelah gangguan spasial yang intens, area di sekitar Yusenyin tiba-tiba dipenuhi aura pembunuh yang pekat. Mata iblis bintang delapan, bilah kehidupan. Saat dia berbicara, gelombang energi merobek udara. Sinar cahaya ungu yang tajam saling bersilangan seperti kilatan cahaya, menyerang dewa alam semesta tersembunyi dari segala arah. Desir. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya ungu mengalir melalui cahaya ungu besar yang menembus udara yang kacau. Baik dari segi kecepatan atau kekuatan, itu tidak kalah dengan serangan Yusenyin sama sekali. Namun, detik berikutnya, Yusenyin mengangkat telapak tangan. Tatapannya menjadi dingin, dan lingkaran cahaya seperti riak muncul di telapak tangannya. Berdengung. Tiba-tiba, ribuan duri ungu muda berhenti tepat di luar tubuh Yusenyin. Yusenyin mencibir dan mengepalkan tangannya. Bang! Retakan! Semua duri ungu muda yang berkumpul di sekitar tubuh Yusenyin hancur oleh gelombang kejut yang sangat kuat. Pecahan kristal yang padat hancur berkeping-keping. Semuanya dihancurkan menjadi bubuk. Aku sangat penasaran. Berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan, Yusenyin tertawa ringan. Retakan! Begitu dia selesai berbicara, busur petir ungu yang menyilaukan melintas di langit. Aura kekerasan mengalir ke arahnya. Chuhen langsung muncul di depan Yusenyin. Aku bisa bertahan sampai kamu kalah. Suara mendesing. Suara pedang yang berapi api itu memekatkan telinga. Chuhen membalik tangannya, dan pedang kaisar tak berwujud berkembang dengan kilat yang cemerlang. Bilah tajam itu menusuk tenggorokan lawannya. Waktu yang tepat, Yusenyin tampaknya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan tangan kosongnya untuk menghadapi pedang Chuhen. Bus! Saat dia mengirimkan telapak tangannya, lingkaran cahaya hitam yang kuat berkumpul di antara jari-jarinya. Seberkas cahaya tajam sekali lagi muncul di telapak tangan Yusenyin. Bang! Pedang kaisar tanpa bentuk, yang berkedip-kedip dengan petir ungu, bertabrakan dengan keras dengan berkas cahaya yang tajam. Kekuatan yang meledak dari keduanya secara instan menyebabkan beberapa retakan muncul di ruang sekitar mereka. Kekuatan yang sangat ganas meledak dari dalam. Serangkaian seberkas cahaya kacau keluar. Sementara Chuhen dipaksa mundur, Yusenyin sebenarnya juga mundur beberapa langkah. Ini. Melihat Yusenyin terjatuh ke belakang juga, para penonton terkejut. Keduanya saling berhadapan secara langsung. Yusenyin sebenarnya tidak mampu sepenuhnya menekan serangan Chuhen. Semua orang pasti akan sedikit terkejut. Meski begitu, Yusenyin masih berhasil menstabilkan dirinya di hadapan Chuhen. Dia mendengus dingin, bukan ide yang buruk. Sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan. Suara mendesing. Kemudian, badai samsara hitam muncul di sekitar hiden Yusenyin. Selanjutnya, Yusenyin mengangkat kedua tangannya. Sing, serangkaian teriakan pedang bergema terdengar. Tiba-tiba, selusin bayangan pedang hitam berkedip dengan cahaya gelap dan melayang di sekitar Yusenyin seperti roda. Jalan Asura, pedang pembunuh. Sial. Selusin bayangan pedang yang memancarkan Asura Fiendiski langsung mengarahkan ujung tajamnya ke Chuhen. Suara mendesing. Suara mendesing. Aura yang cepat dan tajam itu seperti hujan. Setiap gambar pedang bergoyang dengan bayangan merah tua pekat. Aura pedang dari sayap menyapu aura pembunuhan yang kuat dan menyerang Chuhen. Menghadapi serangan kuat Yusenyin, Chuhen tidak panik sama sekali. Pedang kaisar tanpa bentuk menari-nari di telapak tangannya, menyeret ribuan petir ungu untuk menemui bayangan pedang yang tajam. Ding. Bang. Percikan api dan hujan api memercik kemana-mana, dan energi pedang meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Gelombang ki yang bergelombang menyebar satu demi satu. Bayangan pedang disingkirkan oleh Chuhen satu demi satu. Segera setelah itu, di bawah kendali Hiden Yusenyin, gambar pedang yang telah dikirim terbang membentuk busur kuat di udara. Kemudian, mereka dengan cepat mengatur ulang diri mereka sendiri dan meletus dengan aura berdarah yang meluap ke langit. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi pedang besar dengan sayap bayangan yang ditutupi tanda darah misterius. Sial. Pedang besar itu terbang di udara, menggambar celah spasial yang panjang dan sempit di udara. Itu menebas Chuhen dengan momentum menggelegar yang bisa menembus dunia yang kacau. 1650. Suara mendesing. Pedang raksasa itu membumbung tinggi ke langit, mengguncang sembilan langit. Seiring dengan celah panjang dan sempit di langit, pedang raksasa, yang tampaknya berlumuran darah iblis, menusuk ke arah Chuhen. Harus dikatakan bahwa kombo Yusenyin sangat cepat. Dia juga bisa mengendalikan kekuatan samsara sesuka hatinya. Memekik. Saat dia merasakan aura mengerikan dari pedang raksasa itu, mata Chuhen bergetar samar, menampakkan cahaya ungu iblis. Gemuruh. Segera setelah itu, dengan Chuhen sebagai pusatnya, pilar ungu besar yang tak terhitung jumlahnya seperti pusaran cahaya menembus bima sakti. Puluhan ribu pilar ungu terjalin dan dengan cepat menyelimuti dirinya. Aura yang tak terbatas dan mendominasi menyebar ke segala arah. Setelah kubah biru surga menjadi gelap, pilar cahaya yang mengalir di sekitar tubuh Chuhen langsung mengembun dan berevolusi menjadi tubuh dewa iblis yang sangat besar serta baju besi yang dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Bersenandung. Dampak visual yang spektakuler mengguncang lingkungan sekitar. Roh iblis ungu raksasa yang tingginya ribuan meter segera muncul di langit. Inilah kekuatan mata iblisnya. Semua orang di bawah terkejut. Dengan kecepatan reaksi yang mengejutkan, kendali Chuhen atas kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari kendali Yusenjin. Hampir di saat yang bersamaan, pedang raksasa dengan sayap bayangan yang tak terhitung jumlahnya menebas langit. Roh iblis ngerwana mengangkat tangannya ke arah langit, dan lingkaran petir yang liar dan cemerlang meledak dari telapak tangannya. Dentang. Cahaya pedang mengguncang langit dengan momentum yang tak terbendung. Pedang iblis penghukum surga, yang seperti pedang darah Asura, bertabrakan dengan kuat dengan telapak tangan Chuhen. Di bawah tekanan yang luar biasa, Roh iblis ngerwana, yang tingginya lebih dari seribu meter, sebenarnya ditekan oleh kekuatan meteorit. Tubuh dewa iblis yang sangat besar, didorong oleh pedang besar itu, langsung jatuh ke jurang di bawah. Ledakan. Bang. Saat kaki roh iblis ngerwana menyentuh tanah, rasanya seperti sebuah bintang meledak. Lembah besar itu berguncang hebat, dan tanahnya retak sedikit demi sedikit. Batuan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran terbang ke langit. Aum. Roh iblis ngerwana mengeluarkan raungan iblis. Aura yang tak tertandingi bercampur dengan pilar cahaya ungu yang menggerakkan sekeliling. Bang, dengan ledakan keras, badai mengamuk dan mengalir, dan pedang iblis Asura, yang memancarkan aura menakutkan, langsung meledak. Miliaran pecahan kristal terbang melintasi langit. Roh iblis ngerwana seperti dewa perang kuno. Matanya di bawah helmnya berdenyut dan delapan titik hitam muncul di kedalaman pupilnya. Pada saat ini, Chu Hen sepertinya sedang mengamati dunia melalui mata roh iblis. Seolah-olah ia telah menyatu dengan roh iblis ngerwana. Ini roh iblis kekosongan. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang dari klan mata iblis Sein menggunakan jurus ini. Bentuk kekosongan roh iblis. Itu adalah teknik perpaduan antara tubuh utama dan roh iblis ngerwana. Saat menggunakan teknik ini, dewa tidak hanya akan memiliki kekuatan serangan dan pertahanan super kuat dari roh iblis, tetapi kecepatan gerakan dan reaksi roh iblis juga akan mencapai tingkat yang sama dengan dewa. Satu tambah satu pasti lebih besar dari dua. Itu adalah demonic spirit Void Form, para anggota demonic I Sein klan sangat bersemangat melihat ini. Mereka tidak dapat mengingat kapan terakhir kali mereka melihat kekosongan roh iblis. Meskipun penjaga bintang tunggal surgawi Li Wushang dan penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan keduanya memiliki mata iblis bintang delapan, garis keturunan mereka tidak cukup kuat untuk menyatu dengan roh iblis ngerwana. Melihat seluruh klan mata iblis Sein, satu-satunya yang bisa mengosongkan roh iblis mungkin adalah tetua keempat. Namun, tetua keempat sudah lama tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Roh iblis kekosongan. Menarik, Yusenyin berdiri dengan bangga di langit dan menatap roh iblis ngerwana dengan mata jahat. Tapi ini baru langkah ketiga. Saat dia selesai berbicara, mata Yusenyin menyipit. Aura dunia bawah yang dingin tiba-tiba muncul dari dasar ngarai. Neter Dao, tangan berdarah raja hantu. Di tengah bebatuan yang beterbangan, sebuah tangan kurus yang diselimuti di cahaya dingin dengan kuat menerobos tanah. Itu seperti tangan hantu ganas yang menjulur dari kedalaman neraka, menahan amarah yang sangat besar saat menghantam roh iblis Terminator. Kekuatan Neter Dao dari enam jalan reinkarnasi. Melihat pemandangan ini, Yan hanyu dari klan suci surga terbakar sedikit memucat. Dia pernah kalah dari gerakan Yusenyin sebelumnya. Khususnya, Yusenyin telah menahan diri selama pertempuran dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tangan hantu Neter-Neterward yang bertulang besar menimbulkan aura dingin dan padat dan turun dengan momentum menutupi langit. Mata roh iblis Ngirwana menyipit dan melompat mundur. Bang! Tangan hantu tulang layu raksasa itu menghantam tanah dengan kuat. Gelombang kejut yang kuat menyebar seperti tsunami yang mengamuk, menyerbu dengan anggun ke auditorium dan menerkam wajah semua orang. Tanah ngarai segera runtuh dan sebuah telapak tangan besar muncul. Yang paling gemuruh. Kemudian, diiringi suara garing tulang yang bergesekan, bebatuan di dasar ngarai kembali retak. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget dari puluhan ribu orang yang hadir, raksasa lain merangka keluar dari tanah. Merasa. Ya Tuhan. Dalam sekejap, semua penonton menghirup udara dingin. Itu adalah kerangka yang sangat besar, tapi sepertinya tidak lemah sama sekali. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api hijau yang dingin dan menyeramkan. Rongga matanya seperti pusaran air hitam, memancarkan aura yang pekat dan menakutkan. Itu sama sekali tidak terlihat seperti kerangka biasa. Meski tanpa dukungan daging dan darah, kerangka ini tetap terlihat garang dan mendominasi, seperti hakim dari neraka. Apakah ini penampakan lengkap dari Raja Hantu Neterdau? Mata Yan Hanyu berkedip. Sebelumnya, di area kompetisi platform Cakrawala Tinggi, satu tangan kurus sudah cukup untuk menghabisinya di atas panggung. Sekarang, Yusenjin sebenarnya telah memanggil seluruh Raja Hantu kepada Chuhen. Ini adalah keberuntungan pihak lain. Itu juga merupakan kemalangannya. Hah! Neter Ghost Lord yang ganas dan menakutkan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Gelombang suara tak berbentuk menyebar, dan para penonton mau tidak mau menutup telinga mereka. Sementara itu, roh Iblis Nirwana di depannya sedikit bergetar, dan api Iblis ungu di sekujur tubuhnya bergoyang dengan gelisah. Suara mendesing. Kemudian, Raja Hantu Neter melintasi jarak 100 meter dan langsung tiba di depan roh Iblis Nirwana. Saat dia mengulurkan tangan kurusnya yang besar, duri tulang yang sangat tajam tiba-tiba tumbuh dari telapak tangannya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan roh Iblis Nirwana, ia tidak bisa secara langsung menahan kekuatan batas garis keturunan tubuh suci samsara. Dari sudut pandang penonton, Chu Hen masih harus fokus menghindar. Tapi di waktu yang sama, Yu Senyin tanpa sadar mengulurkan tangan kirinya dan mengepalkannya ke arah Chu Hen. Irama spasial yang menakjubkan segera menyebar dari ujung jarinya. Neter Dao, tepian Hantu Hou. Suara mendesing. Suara mendesing. Seiring dengan suara tajam dari tanah yang terkoyak, duri tajam yang tiada taranya ditembakkan dari tanah ke kiri dan kanan roh Iblis Nirwana. Paku-paku besar itu melengkung, seperti tulang rusuk raksasa. Di bawah banyak tatapan ngeri, taji tulang berbentuk busur yang tumbuh dari kedua sisi seperti paku penangkap lalat Venus, menyerang dari kedua sisi dari kedua sisi. Api Iblis ungu di sekitar roh Iblis Nirwana dengan cepat tertembus. Bahkan baju besinya yang berwarna-warni pun tertembus. Aura tajamnya tak terbendung. Tubuh besar roh Iblis Nirwana segera terkurung di tanah. Pada saat yang sama, paku tulang yang tumbuh dari tangan kurus Raja Hantu Neter tiba-tiba melesat ke depan. Mata umu Iblis roh Iblis Nirwana dengan cepat menjadi tajam. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, paku tulang sedingin es menembus lapisan api ungu dengan aura pembunuh dingin yang menggigit, dan kemudian berhenti dengan mantap di udara. Terima kasih.